Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kanung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120-130 tahun itu pun sudah lemah. Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal sahaja. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua, hancur badan di kanung tanah. Bodi yang baik, terkenang juga. Ada juga satu syair daripada Syautibay, penyair Arab-Masir yang terkenal. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Kerana kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur. Masuk, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. Setahun, dua tahun, sepuluh tahun, seratus tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW, umurnya cuma enam puluh empat tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah seribu empat ratus tahun. Masih seperti kemarin saja, hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati, dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan seribu empat ratus tahun. Dan selama azan masih kedengaran di puncak menara, entah ratusan ribu tahun lagi, itu nama akan tetap hidup. Ini yang kita syukuri kepada Tuhan.